Faslun, Fasal Watajibu zakatul fitri Bithala sati asyya Diwajibkan zakat fitrah itu Atas tiga perkara Jadi karena tiga perkara inilah Maka zakat fitrah Atau zakat fitri itu Diwajibkan bagi kita semua Yang pertama Al-Islam Orang Islam Jadi yang wajib bayar zakat orang Islam Jadi kalau tidak Islam Tidak wajib bayar zakat Selanjutnya Karena terbenam matahari Karena terbenam matahari Di hari yang terakhir Min Ramadhan Bulan suci Ramadhan Jadi sebab yang kedua Terbenamnya matahari Di hari yang terakhir Bulan suci Ramadhan Berarti kalau huruf terbenam matahari Ramadhan habis Masuk tanggal satu syawal Makanya kebiasaan kita Membayar zakat fitrah Di awal Itu mendahulukan namanya Bapak Ibu Jadi diniatkan Kita sengaja Menyegerakan Membayar zakat fitrah Tapi hukum asalnya Zakat fitrah itu Dibayarnya Ya selesai Ramadhan Terbenam matahari Maghrib Masuk sudah tanggal satu syawal Hingga sebelum Ditunaikannya Sholat Idul Fitri Karena dulu Memang tujuannya Zakat fitrah itu Dibayarkan Agar Ketika lebaran Idul Fitri Tidak ada yang Kelaparan Atau jangan sampai Ada yang Dapurnya Enggak ngebul Kalau sampai terjadi Ketika lebaran Ada orang yang Dapurnya Enggak ngebul Secara moral Lebaran itu Cancel Secara moral ya Pak Secara pikir Ya tetap Idul Fitri Secara Umum Tetap lebaran Tapi secara moral Cacat lebaran itu Cacat moral Mengapa lebaran itu Cacat moral Karena ada orang Yang kelaparan Di hari itu Ada orang yang Tidak bisa makan Di hari itu Nah agar lebaran itu Tidak cacat moral Makanya ada Zakat fitrah Jadi sebab Yang kedua Diwajibkan Zakat fitrah ini Karena terbenamnya Matahari Pada hari yang Terakhir Dari bulan Suci Ramadhan Ini sebab Yang kedua Sebab yang ketiga Wujudul Fadli Adanya kelebihan Ini bahasanya sederhana Adanya kelebihan Adanya kelebihan Cadangan Makanan pokok Bagi dirinya Dan atas keluarga Yang dalam tanggungannya Jadi kalau di masa itu Di masa akhir Ramadan itu Jelang Idul Fitri Hari Raya Jelang solat Idul Fitri Kita punya Stok makan di rumah Atau kita punya Kemampuan Menyediakan Stok makanan Untuk diri kita Dan untuk Keluarga kita Di hari itu Cukup Ini sebab Yang kedua Mengapa Diwajibkan Zakat fitrah Bahasanya Fi Dalikal yaum Pada hari Itu Jadi umpama Hari akhir Ramadan itu Bapak-bapak Enggak punya beras Duit Enggak ada Dapur Enggak ngebul Maka Enggak wajib Bayar zakat fitrah Tapi kalaupun Ada Adanya juga Cukup dimakan saja Oleh keluarga Juga Tidak wajib Bayar zakat fitrah Kalau bapak-bapak Enggak mau Bayar zakat fitrah Gitu aja Duit ditabungan Abisin Kasih ke saya Kemudian Jangan beli beras Tahanin lapar Di hari terakhir Enggak wajib Bayar zakat fitrahnya Tapi Enggak bisa juga kan Direkayasa Tetapi Kalau lebih Wujudul Fadli Adanya Kelebihan Maka Wajib Bayar Zakat fitrah Selanjutnya Zakat itu Dibayar Atas dirinya sendiri Ini terutama Pencari nafkah Atas dirinya sendiri Wa'aman talzamuhu Nafakatuhu Minal muslimin Dan semua orang Yang Menjadi Tanggungan Wajib Nafkah Baginya Jadi semua orang Dari kaum muslimin Yang dia Nanggung Nafkahnya Misalnya Kita Sebagai Kepala rumah tangga Menanggung Siapa Istri Maka istri Maka istri Dibayar Zakat Fitrahnya Anak Anak Atau Di rumah Kita Ada yang Ikut Yang Bekerja Dengan Kita Yang Dalam Ikrar Bekerjanya Itu Makan Minum Tanggung Tanggungjawab Kita Maka Kita Pun Membayarkan Zakat Fitrahnya Kalau Kaya Orang Zaman Dahulu Misalnya Budak Sahaya Dibayarkan Zakat Fitrahnya Oleh Tuhannya Selanjutnya Minal Muslimin Yang Dibayarkan Oleh Kita Adalah Yang Dalam Tanggungan Dan Dia Orang Muslim Kalau Muslim Tidak Dibayarkan Zakat Fitrah Karena Orang Muslim Tidak Wajib Membayar Zakat Selanjutnya So'an Min Membayar Zakat Fitrah Itu Satu So'an Satu So' Min Kutib Baladih Dari Makanan Pokok Negeri Yang Bersangkutan Jadi Kalau Indonesia Beras Kalau Arab Misalnya Gandum Kalau Dulu Gandum Atau Kurma Yang Menjadi Makanan Pokok Ini Kita Garis Bawahi So'an So'an Itu Takaran Bapak Ibu Ini Yang Jadi Kontroversi Karena Sekarang Ada Yang Menyatakan Yang 2,5 Kilogram Itu Salah Lama Salahnya Kita Berarti Lama Banget Ini Sebetulnya Persoalan Asumsi Ini Khilafiyah Bapak Ibu Persoalan Kriteria Sebetulnya Ini So'an Zaman Dahulu Itu Belum Ada Timbangan Kayak Zaman Sekarang Jadi Satu So'an Itu Berapa Dulu Didefinisikan Ini Berdasarkan Hadis Hadis So'eh Satu So'an Itu Empat Mut Satu Mut Itu Berapa Satu Mut Itu Kalau Berdasarkan Hadis So'eh Itu Dua Telapak Tangan Begini Ini Satu Mut Tentunya Bukan Tangan Saya Ya Pak Kalau Tangan Saya Kekecilan Ini Mungkin Tangan Orang Arab Kali Yang Gede Satu Mut Itu Begini Dua Telapak Tangan Kalau Bahasa Organ Sehaupan Ada yang Ngerti Enggak Kira-kira Itu Ini Hanya Orang Organ Yang Ngerti Mahaup Mahaup Nama Dua Tangan Mahaup Dua Tangan Ini Bahasa Apalah Ini Mahaup Atau Sehaupan Ini Mahaup Jadi Dua Telapak Tangan Ini Satu Mut Jadi Satu Fitrah Itu Empat Mut Empat Mut Itu Empat Haupan Ini Tadi Empat Kali Dua Telapak Tangan Ini Dulu Begitu Saja Orang Arab Nakarnya Ya Kalau Saya Yang Mahaup Bapak Ibu Ini Saya Agak Bingung Bahasa Indonesinya Apalah Itu Ya Kalau Saya Yang Mahaup Gitu Ya Mungkin Tidak Terlalu Banyak Tapi Kalau Orang Arab Yang Menghaup Satu Mut Tadi Itu Mungkin Setengah Kilo Itu Minimal Kalau Beras Itu Dua Telapak Tangan Mereka Sedemikian Rupa Jadi Satu Mut Itu Dua Telapak Tangan Dijadikan Satu Menurut Ukuran Umumnya Dan Satu Fitrah Itu Satu So Satu So Itu Empat Mut Jadi Empat Kali Temuan Ini Hanya Begitu Saja Orang Mendefinisikannya Jadi Seandainya Pada Konteks Kekinian Terjadi Perbedaan Pendapat Ditakaran Jangan Dibikin Pening Bapak Ibu Tidak Usah Dibikin Pening Yang Penting Turunan Dari Satu So Itu Tidak Apa Tidak 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 Dibikin Penting Tentang Perkara Itu Ini Saya Bacakan Dulu Versi Kitabnya Takarannya Versi Madab Safi'i Yang Umum Di Indonesia Karena Madab Resmi Kita Safi'i Jadi Jadi Satu So Itu Adalah Lima Ritel Saya Juga Tidak Tau Apalah Ritel Itu Lima Ritel Ditambah Sepertiga Lagi Lima Ritel Dan Sepertiga Ritel Berarti Enam Ritel Tidak Nyampe Berarti Enam Ritel Kurang Dua Pertiga Lima Ritel Ditambah Sepertiga Menurut Ritel Takaran Orang Irak Orang Irak Sudah Maju Sudah Punya Takaran Seremikian Rupa Nah Dijelaskan Disini Dicatatannya Dalam Kitab At-Tadib Dijelaskan Itu Sama Saja Bil Wazni 2400 Goroman Takriban Jadi Sama Saja Itungannya Itu 2400 Goroman Gram Jadi 2 Kilo 4 Ons Lalu Dibulatkan Menjadi 2 Kilo Setengah Jadi Versi 2 Kilo Setengah Bukan Versi Ngada Ngada Bukan Jelas Sekali Disebutkan Dalam Kitabnya Hanya Saja Memang Terjadi Khilafiyah Semua Disandarkan Kepada Madhab Shafi'i Contoh Misalnya Di Ulama-ulama Shafi'iyah Mengatakan Satu So'i itu 2,7 Kilogram 2700 Gram Ada yang Mengatakan 2800 Gram Ada yang Mengatakan 2400 Gram Jadi Kalau 2400 Gram Dibulatkan Menjadi 2 Kilo Setengah Biar Tidak Kurang Tapi Kalau Kita Ngambil 2,8 Kilogram 2800 Gram Berarti 3 Kilo Nah Di kampung Saya Pak Di kampung Saya Talang Teluk Bandung Tanjung Raja Lampung Utara Itu Sampai Sekarang Bayar Zakat Fitur Hanya 3 Kilo Karena Sanat Keilmuannya Dari Kakek Saya Unggang Wan Satip Suib Itu Adalah Salah Satu Tokoh Madab Shafi'i Di kampung Saya Dari Unggang Dari Gurunya Unggang Kiai Abdul Hadi Kiai Abdul Hadi Ini Mukimnya Di Mekah Sampai Rasulullah Saya Yakin Sanat Keilmuannya Memang Ilmu Dari Gurunya Itu 2,8 Kilogram 2800 Gram Berarti Bulatnya 3 Kilo Makanya Ibu Saya Keluarga Di kampung Sampai Sekarang Masih 3 Kilo Bayar Zakat Fitrah Ya Juga Gak Salah Itu Benar Juga Sama Juga Dengan Pendapat Imam Shafi'i Juga Disandarkan Kepada Shafi'i Dan Imam Hambali Satu So'i Itu 2,2 Kilogram 2200 Gram Ada Yang Mengatakan 2,4 2400 Gram Nah Imam Hanapi Yang Pendapatnya Tunggal Satu So'i Itu Adalah 2800 Gram Itu Imam Hanapi Tapi Imam Hanapi Ada Fatwanya Boleh Membayar Zakat Fitrah Setengah So'i Saja Tidak Harus Satu So'i Boleh Membayar Setengah So'i Saja Nah Itulah Hilafiahnya Di kalangan Para ulama Lantas Kemudian Ulama Menegaskan Tentang Perkara Ini Selama Itu Turunan Dari Satu So'i Turunan Dari Satu So'i Mau Dia 2,5 2,8 3 Kilo Benar Semua Dan Sah Semua Kira-kira Setuju Kira-kira Kalau saya Salah Nanti Bapak Di akhirat Ngapa Kamu Bayar 2,5 Kata Parman Ya Allah Biar Saya yang tanggung jawab Saya nanti Kata guru Saya Jelas Ini Jurujukannya Jelas Tertera Sekali Kalimatnya 2,400 Gram Tertera Sekali Jadi 2 Pakai Huruf Arab 4,2 Titiknya Dua Kali Berarti 2,400 Gram Tidak Dikatakan 2,800 Gram Boleh saja Ini fatwa ulama Tidak jadi masalah Tentang takaran itu semua Nah mengapa sekarang jadi soal Karena orang sudah pintar-pintar Karena orang sudah nakar gitu Pak Ambillah mood Takaran mood yang lama itu kan Begitu diisi beras Begitu ditimbang Ternyata Isi satu mood itu 700 Gram Berarti Ketika Kali 4 Sama dengan 2,800 Gram Itu sebabnya Sebetulnya Tapi yang paling Simple Kalau kata Kiai saya Kalau gak Mau ribut Dulu gak Pakai takaran Begitu Satu mood itu Telapak tangan Telapak tangan Digabung Empat kali Itulah Empat mood Maka jumlahnya Satu fitrah Jadi Bapak-bapak Kalau mau Katrok Banget tuh Nanti Bayar zakat Fitrah Pakai tangan Raup Raup Tangan Sekali Raup 2 Raup 3 Raup 4 Begitu Ditimbang Cuma Sekilo Ya gimana Gak Sekilo Tangannya Kecil Artinya Kalau mau Pakai Pola Yang Sangat Tradisional Sekalipun Gak ada Yang Salah Mau 2,5 kg Seperti yang Selama ini Dibayarkan Silahkan Mau 3 kg Silahkan Cuman Di kampung Saya Tetap 3 kg Termasuk Saya Pak Tetap 3 kg Membayarnya Karena Memang Ikut Sanat Keilmuan Kakek Saya Tapi Saya Yakin Betul Berdasarkan Fikih-fikih Yang Berkembang Tidak Ada Yang Salah Tentang Takaran Itu Karena Di sini Dikatakan Minimal Berarti 2,400 Gram Kalau Pakai Buletnya 2,500 Gram Begitu Juga Kau Muslimin Dimanapun Anda Berada Karena Kita Masukkan Ke Youtube Ini Tidak Perlu Jadi Persoalan Tentang Takaran Ini Ulama Telah Membuat Kesimpulan Selama Definisi Takaran Itu Berdasarkan Turunan Dari Kata Satu So' Empat Mud Tersebut Maka Tidak Ada Yang Salah Ada Berbeda Tentang Jumlah Gram Itu Persoalan Takaran Di Jaman Modern Saja Tapi Secara Prinsip Itu Tidak Salah Sah Membayar Zakat Fitrah Tinggal Yang Berikutnya Sekarang Yang Jadi Persoalan Min Kuti Baladih Bahwasanya Membayar Zakat Fitrah Itu Menurut Pendapat Jumur Ulama Harus Menggunakan Kutil Balad Bukan Kutil Kita Kalau Kutil Kita Enggak Boleh Kutil Balad Jadi Min Kuti Baladih Yakni Makanan Pokok Negeri Tersebut Jadi Gandum Misalnya Anggur Kalau Makanan Pokoknya Itu Kurma Atau Jagung Atau Beras Nah Bagaimana Hukumnya Muncul Pertanyaan Kalau Bayar Zakat Fitrah Tidak Pakai Beras Tapi Pakai Uang Ini Terjadi Khilaf Pendapat Jumhur Ulama Zakat Fitrah Itu Dibayar Pakai Makanan Pokok Berarti Kalau Kita Beras Kalau Kita Beras Ini Jumhur Ulama Tetapi Imam Hanapi Mengecualikan Kata Imam Hanapi Boleh Membayar Zakat Fitrah Dengan Membayar Harganya Artinya Diuangkan Jadi Kalau Beras 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 10 Kilo 10 Ribu Sekilo Berarti 25 Ribu Atau 30 Ribu Tergantung Kita Mengambil Yang Mana Ini Menurut Pendapat Imam Hanapi Nah Ada Tiga Pendapat Tentang Perkara Ini Berkembang Di Masyarakat Modern Satu Hanya Boleh Menggunakan Makanan Pokok Tidak Pakai Makanan Pokok Tidak Sah Pendapat Pertama Pendapat Yang Kedua Menggunakan Makanan Pokok Tetap Wajib Tapi Kalau Ada Yang Bayar Pakai Uang Terima Saja Hanya Saja Dia Suruh Beli Berasnya Ambil Zakat Menyediakan Beras Dia Suruh Beli Berasnya Itu Kemudian Yang Diakatkan Walaupun Uangnya Diterima Dua Yang Ketiga Ada Pendapat Yang Mengatakan Boleh Pakai Uang Juga Dan Saya Belum Menemukan Patwa MUI Yang Melarangnya Boleh Pakai Uang Juga Mengambil Pendapat Imam Hanafi Ketika Pakai Uang Itu Dianggap Lebih Maslahat Mengapa Dikatakan Lebih Maslahat Satu Mungkin Lebih Mudah Mendistribusikannya Karena Konteks Zamannya Beda Kalau Zaman Dulu Memang Mungkin Orang Lebaran Tidak Bisa Makan Mungkin Sekali Di Zaman Sekarang Hampir Mustahil Untuk Lingkungan Kita Untuk Indonesia Hampir Mustahil Waktu Lebaran Orang Tidak Bisa Makan Hampir Mustahil Malah Ada Mustahik Itu Ngeyel Mustahik Udah Tau Mustahik Penerima Zakat Ngeyel Begitu Kita Anterin Beras Ustadz Bisa Jangan Beras Duit Aja Nawar Dia Kata Saya Udah Melarat Nawar Kok Mintanya Duit Kata Saya Enggak Soalnya Belum Beli Baju Lebaran Kata Dia Kalau Beras Mah Banyak Kata Dia Maka Kalau Bisa Duit Saja Nah Melihat Ini Kita Bisa Nimbang Bapak Ibu Betapa Bahwasanya Membayar Pakai Uang Pun Ketika Diniatkan Ada Masalahatnya Juga Diakomodir Jadi Bapak Saya Ini Enggak Mengambangkan Bapak Ibu Mau Yakin Amilnya Pakai Beras Saja Pakai Beras Tapi Kalau Amilnya Pengen Mantap Sediakan Beras Tapi Seandainya Ada Muzakki Yang Ingin Bayar Pakai Uang Jangan Ditolak Segala Amal Tergantung Pada Niatnya Gak Usah Dimarahin Dia Bayar Pakai Duit Dia Terima Uangnya Seharga Beras Tersebut Jadi Sedemikian Rupa Selama Belum Ada Fatwa MUI Yang Melarang Pakai Uang Maka Bagi Amil Zakat Jalankan Saja Tidak Perlu Ada Persoalan Oke Sampai Disini Ada Yang Mereka Tanyakan Silahkan Saya Kira Jelas Ada Enggak Yang Masih Meragukan Pak Amir Pak Amir Koordinator Soalnya Biar Lebih Mantap Ya Saya Paham Juga Pak Yang Berkembang Video Youtube Belakangan Yang 2800 Gram Itu Juga Versi Madab Shafi'i Pak Itu Versi Madab Shafi'i Dan Kiai Yang Menjelaskan Juga Adalah Ulama Madab Shafi'i Kiai NU Yang Menjelaskan Juga Tidak Salah Jadi Di NU Saja Ada Perbedaan Pendapa Makanya Kalau Berdasarkan Bahtul Masa'il Nahdlatul Ulama Entah Dia 2400 Gram 2500 2800 Gram Atau 2700 Gram Selama Takaran Itu Adalah Turunan Dari Mendefinisikan Satu So' Makas Sah Semua Bayar Zakat Fitrah Itu Penegasannya Yang Kedua Ada pun Membayar Zakat Fitrah Sebaiknya Menggunakan Makanan Pokok Sebaiknya Menggunakan Makanan Pokok Tapi Kalau Punya Tinjauan Kemasalahan Misalnya Piat Transfer Untuk Di Daerah Tertentu Misalnya Dengan Uang Lebih Mudah Mendistribusikannya Atau Lebih Bisa Diambil Kemanfaatannya Juga Boleh Karena Segala Sesuatu Tergantung Pada Niatnya Ada Cukup Baik Demikian Saya Langsung Pindah Masjid Ya Pak Karena Saya Ceramah Nuzrul Quran Disana Langsung